POTONG TUMPENG Potong tumpeng dan diberikan kepada pimpinan Partai Gerindra di Kabupaten Kota Sepapua Barat Daya sebagai bentuk syukuran pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat siang dihadiri juga oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia Papua Barat Daya. Sebelumnya DPD Gerindra Papua Barat Daya juga sudah melakukan kegiatan sosial dengan membagi mukenah bagi umat muslim dan syal untuk naserani. Kemudian melakukan renovasi rumah ibadat di Sorong Raya. Keberhasilan dan kebenangan Bapak Hanyika Bawo Sviato menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai Provinsi Baru yang paling dulu menjadi barometer kita pemenangan dan setelah hari ini kita memenangkan Bapak Hanyika Bawo dan Presiden. Lalu yang kedua, launching Pilkada. Hasil petunjuk dari rapat di pusat tanggal 7 ya, tanggal 7 kami sudah diarahkan dan dari tanggal 8 harusnya sudah launching dan memang kita membuka awalnya dari tanggal 8 jadi pembukaan awal, pembukaan dan setelah jalan ini adalah pilkada baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota. Bersamaan dengan kegiatan ini Gerindra juga launching pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur wali kota, wakil wali kota dan bupati, wakil bupati pendaftaran akan berlangsung hingga 24 Mei mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya